Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di Q&A yang kedua ya Sebelum kita menuliskan materi Facebook Air Kita akan jawab Q&A karena listnya Banyak banget, sehingga kita Fokus sedikit disini Supaya mengurangi beberapa pertanyaan Dari teman-teman Semoga Biar lebih ma'nyus ya Ini pertanyaan yang ke sebelas Nggak ada namanya, nanti kalau teman-teman tulis disini Silahkan tulis namanya Supaya kita bisa call out Pertanyaannya, bagaimana cara scale up yang benar Sehingga efektif Sehingga bisa efektif, benefician, serta bisa sustainable Oke Ini aku pertanyaan Aku pertanyaan hal yang sama ini Bagaimana cara scale up yang benar Sehingga bisa efektif, benefician, serta bisa sustainable Maksudnya sustainable itu Selama-lamanya Aku ya pengen Tahu caranya Oke Saya akan mencoba melakukan pendekatan Setidaknya ini itu Bukan sesuatu yang terus kemudian kita set forget Terus kemudian jalan selama-lama-lamanya Tapi Ketika kita di proses Testing, reset Kemudian kita masuk ke fase scale up yang benar Kita selalu mulai dari kecil, budget kecil Mulai dari Rp20.000 atau Rp50.000 Kemudian kita naik minimum 20%, 20%, maksimum ya Maksimum 20%, 20%, 20% sampai ke tahap maksimal Nah, kalau di Indonesia ini biasanya pengalaman ya Pengalaman itu Rp2.100.000 itu udah optimum di adset ya Sehingga kita antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000 itu jumlah efisien Kalau kita mau scale up Itu menambahkan adset ya Menambahkan adset dengan interest yang berbeda Tidak melulu serta-merta meningkatkan budget Itu apa namanya Ada plus minusnya Kalau budget kan Winning gameplay dinaikkan budget Otomatis dia akan Meningkat risetnya Jumlah pembelinya ya Tapi itu biasanya diikuti dengan BIA CBA yang naik dan tinggi Terus kemudian Pertanyaannya efektif Efektif yang meningkatkan budget Paling gampang Tinggal ganti budget 20% per hari selesai Tapi pasti diikuti dengan Penambahan CBA, BIA CBA Nah, caranya supaya nggak meningkatkan penambahan CBA Di dalam satu BPA ini Kita buat ada beberapa acet Budget yang masing-masing beda Yang masing-masing beda banget Dengan sesatu dengan acet yang lain Sehingga kita lebar banget marketnya Menjangkau market yang cukup lebar Serta kalau bicara mengenai sustainable Kita maintain nih Maintain adnya Supaya walaupun budgetnya besar Dengan seiring budgetnya besar Orang akan melihat iklan kita itu terus-menerus Kalau orang melihat kita Melihat iklan kita secara terus-menerus Itu akan meningkatkan Blank ad namanya Blank ad Blank Buta Dimana orang lihat Kemudian dia akan score Bawa swipe up Score keberikutnya Score keberikutnya Nah, dia udah keseringan Nonton iklan kita Apalagi iklan kita Nggak ganti-ganti gambarnya Nah, itu lebih parah lagi Oke, nomor 12 Tanya mas Bagaimana cara mengatasi iklan Yang bagus di minggu pertama Dan kadang jelek di minggu kedua Terus bagaimana cara Scaling auto yang bagus saat ini Oke Pertanyaan ini udah dijawab nomor 11 Sekaling auto Tadi Terus kemudian cara mengatasi iklan yang bagus di minggu pertama Dan kadang jelek di minggu kedua Itu di ad-nya ya Tadi kita ceritain Kalau kita pengen supaya Akun campaign-nya itu sustainable Ad kita itu jangan cuma satu ya 5, 3, 4, 5 Supaya audien kita itu Melihat iklan kita itu bervariasi Nggak cuma itu-itu aja Misalkan Di dalam ad-set itu ada 5 Ad-1 Memegang produk Ad-2 Memegang Apa namanya Memegang Bungkusnya Ad-3 Unboxing Ad-4 Itu kumpulan beberapa produk Kumpulan beberapa Angle Terus kemudian Ad-5 Bentuknya testimoni Nah ini akan membuat orang itu Melihat iklan kita berbeda-beda Nggak cuma satu Sehingga orang akan Tidak men-skip Ad kita Tidak akan men-skip Ad kita Karena mereka melihat Oh ternyata iklan Iklan yang kita buat itu berbeda-beda Apa namanya Penerapannya berbeda Atau Approach-nya atau pendekatannya berbeda Kemudian Pertimbangan berikutnya Kenapa iklan Ad kita itu berbeda Setiap orang Itu punya Respon terhadap Ad Punya respon terhadap Ad tertentu Misalkan Orang melihat Testimoni Dia akan tertarik Lebih tertarik Daripada Apa namanya Desain-desain bagus Kemudian ada orang Yang suka melihat foto Wanita cantik Gambar Misalkan kita menjual baju Dia akan tertarik Ada yang Customer memang Suka melihat detail-detailnya Di zoom-zoom Itu Akan Menjadikan Adset kita itu Lebih optimal Dibandingkan kita Tanya punya Kemudian yang ke-14 Apakah sekarang Kalau pixel baru Bandit baru Itu bikin CPM mahal Ini Secara teori Tidak Tapi secara prakteknya Iya Kenapa Bandit baru itu Bikin CPM mahal Yang pertama Dari dalam bandit itu Belum ada Bandit belum ada Followernya Belum ada Audit targetingnya Belum terpapar Pada audit yang Related dengan NIST-nya Terus kemudian Saya Melihat Pixel ini Ada perbedaan Enggak sih Sebenarnya Kalau menurut Pengertian saya Data itu Disimpan Bukan di pixel Karena pixel itu Cuma feedback aja Penanda bahwa Ini konversi Jadi dia itu Apa namanya Sebagai Sistem Dimana Dia melakukan Filing back Kepada Iklan Sehingga Data itu Di Apa namanya Dimunculkan Iya dan tidak Jadi pixel itu Sebenarnya Iya dan tidak Jadi dia Menyimpan data Yang menyimpan data Justru adalah Custom Audient Jadi ketika kita Mau Kita Nihklan Terus kemudian Timbul Event-event Purchase Ini 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 Memang yang Melakannya pixel Tapi data itu disimpan Di dalam Custom Audient Audient Yang dipanggil Dan dipanggil Termasuk Suka fanpage Fanpage itu Dia Menyimpan audien Kalau audiennya kosong Kita akan mencari Audien yang Simila Tapi kalau audien kita Sudah banyak Followernya Kemudian Yang like Sudah banyak Dan Kebetulan Nis fanpage itu kan Tertentu nih Sehingga Iklan Iklan kita Itu Dengan mudah Mencari audien yang Related Sehingga Makin Hal Makin Mubah Itu teorinya Kemudian Bagaimana Scale up Menggunakan Manual Beat Nah ini Nomor 15 Serima kita Lakuin Dan kita Diskusikan Di grup Di workshop Dan lain-lain Scale up Menggunakan Manual Beat itu Kita asal-muasalnya Dari Automatic Beat Dari Rp50.000 Kemudian Menjadi Rp500.000 Atau Selain dengan Roadmap Setelah mencapai Rp50.000 Versi Baru kita Rubah ke Manual Beat Bisa Target Cost Cost Cap Bit Cap Itu Terserah Teman-teman Semua Bebas Tergantung Kebiasaan Masing-masing Ada Alasannya Tapi Teman-teman Biasanya Perproduk itu Punya Karakteristik Yang Berbeda-beda Kemudian Setelah Mencapai Tahapan 50 Conversi Barulah Kita Rubah Ke Manual Beat Dengan Kita Targeting CPA Pertama Kita Bisa Dua Kali Dari Existing CPA Yang Dihasilkan Atau Kita Bisa Men-setting CPA Pada Saat 50 Conversi Terjadi Karena Prinsipnya Automatic Beat Untuk Mencari Audien Mencari Nilai Konversi Yang Kita Ingin Begitu Kita Ketemu Ini CPA 20.000 Maka Set Manual Beat Kita 20.000 Nah Kenapa Kita Automatic Beat Dulu Supaya Datanya Muncul Yang Data Itu essa Data Nós Sur acontec Us Kek 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 Terima kasih.